Halo, saya Dr. Ray Basrowi, saya seorang ahli kedokteran komunitas dan gizi komunitas, jangan maklum dengan pikun. Pertanyaannya adalah bagaimana dengan ODD yang tidak selera makan atau memiliki gangguan makan. Yang harus diingat adalah ODD terutama pada lansia sangat lumrah atau sangat wajar apabila mengalami gangguan dari oromotor. Kemudian aspek hijen dari sistem pengunyah terutama di mulut juga biasanya memberi pengaruh terhadap kemampuan untuk selain mengunyah dan mencerna makanan. Selain itu, pada lansia termasuk pada ODD, gangguan sistem pencernaan juga sangat sering ditemui. Itu sebabnya selain memberikan asupan makanan yang mudah dicerna, penting untuk menjaga aspek rasa. Banyak tenaga kesehatan atau orang tua atau mungkin caregiver yang kadang-kadang masih takut memberikan asupan makanan yang berbumbu. Sebenarnya ini tidak masalah karena untuk orang dengan demensia, asupan makanan yang dapat memberikan cita rasa untuk merangsang saraf-saraf yang dapat menimbulkan nafsu makan itu penting dan bisa diterima secara ilmiah. Pilihlah makanan-makanan yang masih banyak berbumbu, terutama jenis-jenis makanan yang sudah biasa dikonsumsi oleh pasien, oleh ODD, terutama pada saat makanan-makanan ini sudah sering dikonsumsi sebelum mengalami masalah kesehatan. Kemudian yang kedua adalah yang harus diingat, dalam hal tekstur makanan sebaiknya memang dipilih makanan yang lebih lunak dan tidak membutuhkan ekstra effort untuk dikunyah. Karena harus diingat adalah aspek oromotornya sudah tidak semaksimal pada saat masih usia muda atau belum mengalami gangguan kesehatan. Tetapi sebaiknya memang jangan kemudian tiba-tiba kita melakukan pengalihan langsung ke makanan cair, karena makanan cair biasanya akan justru makin memperparah kemampuan oromotor ODD atau orang lansia. Kemudian yang kedua adalah yang harus diperhatikan adalah penyajiannya, harus dipastikan bahwa penyajiannya dibuat semenarik mungkin. Kemudian yang juga harus diingat adalah variasi makanan. Sebaiknya memang jenis makanan tidak hanya diberikan dalam satu dua atau jenis makanan tunggal, karena harus juga diberikan berbarengan dengan asupan satgisi makro dan satgisi mikro secara bersamaan. Yang harus diperhatikan adalah biasanya untuk orang ODD yang sedang dalam perawatan ada beberapa konsumsi obat-obatan yang dapat mengganggu saraf yang mengatur nafsu makan. Nah ini wajar, itu sebabnya diberikan kesempatan kepada ODD atau caregiver untuk memperhatikan jadwal pemberian makanannya. Biasanya adalah setelah pemberian obat-obatan, satu jam atau dua jam setelah pemberian obat-obatan, baru kemudian diberikan makanan. Terima kasih telah menonton!